hai 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 bertemu kembali dengan saya Hendra di belajar programming Hai sekarang kita akan membahas mengenai async function apa itu async function ya di sini dikatakan async function declaration ya jadi deklarasi async function membuat binding ya dari async function yang baru ke nama yang diberikan ya keyword await ya diizinkan di dalam function body ya dalam function body sehingga memungkinkan ya memungkinkan mengenabling ya enabling memungkinkan ya memungkinkan proses yang secara bersamaan ya proses secara bersamaan itu terjadi Hai dan tingkah laku berdasarkan promise Hai dapat ditulis ya dengan gaya yang lebih Hai lebih jelas ya dengan gaya yang lebih jelas dan menghindari kebutuhan untuk secara eksplisit ya eksplisit mengkonfigur rantai promise jadi disini intinya ya dengan menggunakan async await ini jadi kita bisa menghindari menggunakan promise chain ya jadi lebih simpel seperti itu nah disini sintake seperti gimana ya yaitu async function name nah disini argumennya itu bisa param 0 param 1 dan seterusnya hingga param n ya dan isinya berupa statement nah disini dikatakan deklarasi async async function membuat objek async function nah disini setiap kali ya setiap kali ketika async function itu dipanggil dia akan mengembalikan promise objek yang baru yang mana akan diresolve dengan nilai yang dikembalikan oleh async function atau ditolak dengan pengecualian yang tidak dikembalikan oleh async function ini async function bisa ya bisa terdiri dari ya tidak bisa berisi ya bisa berisi 0 atau lebih ya lebih await expression jadi async function itu ya bisa berisi jadi await expression berjumlah 0 artinya tidak ada await expression sama sekali atau lebih dari 0 ya 15 juga bisa ya Hai nah disini katakan await expression membuat fungsi ya fungsi ini mengembalikan promise ya mengembalikan promise Hai yang mana bertingkah laku sebagaimana ya mereka bersahak berurutan dengan menunda eksekusi hingga promise yang dikembalikan terpenuhi atau ditolak ya nilai yang diresolve dari promise itu dipelakukan sebagai nilai yang dikembalikan dari ekspresi await menggunakan async dan await memungkinkan penggunaan dari tri-cash block yang biasa kita kenal ya di sekitar kode yang bersamaan Hai nah disini async function selalu mengembalikan promise jika nilai kembalian dari async function tidak secara eksplisit sebuah sebuah promise dia akan secara implisit dibungkus di dalam promise Hai ke Hai nah kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai async function di sini dikatakan Hai tidak Hai tidak bisa ada lain terminator ya antara async dan function ya maksudnya apa maksudnya dari async kita nggak bisa tekan enter seperti itu ya lalu membuat jadi asing dan function itu berada di dua buah baris yang berbeda kenapa karena kalau tidak di sini sudah dikatakan semi kolon yaitu titik koma akan secara kita otomatis di inset diselipkan oleh javascript engine ya sehingga menyebabkan async menjadi ID ya identifier dan sisanya menjadi deklarasi fungsi Hai ya await keyword disini hanya berlaku di dalam async function Hai ya di dalam kode javascript yang biasa Hai jika kita menggunakan di luar dari async function body ya kita akan mendapatkan cinta error kecuali ini ada kecuali nya ya wait bisa digunakan secara tersendiri ya dengan javascript modul jadi kalau kadang kita melihat soskot ya ada wait sendiri ya tapi tidak di dalam tidak di dalam async function Nah itu bisa ya kalau itu berupa javascript modul tapi kalau bukan javascript modul yaitu regular javascript code itu harus di dalam async function Nah di sini dikatakan tujuan dari async await adalah untuk menyederhanakan sintak yang dibutuhkan ya untuk mengkonsumsi Hai API berdasarkan promise ya misalkan API fetch itu ya nah tingkah laku dari async await sama dengan mengkombinasikan generator dan promise Hai nah disini kita bisa lihat promise.resolve example itu contoh function promise.resolve kita bisa lihat di sini ya async function foo return 1 ini sama dengan function foo dan return promise.resolve satu ya sama aja ya dia sama-sama baru itu promise object tapi seperti dikatakan di sini ya yaitu kita akan membahas mengenai persamaan dari promise ya jadi meskipun nilai kembalian dari async function bertingkah laku sebagaimana dia dibungkus di dalam promise ya Hai dibungkus dalam promise.resolve ya mereka mereka tidak sama ya mereka tidak sama jadi meskipun return value-nya yaitu nilai kembalian dari sebuah async function ya itu mirip ya mirip ya tingkah lakunya itu sama ya seperti a return dari promise.resolve Hai tapi tetap tidak sama ya Nah di sini sebuah async function akan mengembalikan reference yang berbeda dimana promise.resolve mengembalikan reference yang sama jika diberikan nilai ya jika nilai yang diberikan adalah sebuah promise ya jika nilai yang diberikan adalah sebuah promise jadi ini hal ini bisa menjadi masalah ketika kita ingin mengecek apakah promise itu sama ya dan return value dari async function apakah nilai itu sama ya ya dari dari sebuah promise dan dan return value dari sebuah async function nah disini kita bisa lihat contoh programnya ya kita ingin membandingkan promise yang di-return dari async function dan promise yang di-return oleh promise.resolve apakah sama ya apakah sama Nah kita bisa lihat di sini cons p dengan new promise rest 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 art ya di result reject nah result ya langsung 1 ya berarti penya berisi Hai penya berisian nilai 1 nah disini dengan async function eseng return return p artinya dia akan return promise object dengan nilai 1 ya nah fangsin basic return return promos.resolve P ya penya bernilai satu juga maka promise satu juga ya ya akan di resolve ke satu juga sama tapi ketika kita lakukan console.log kita cek P dengan tiga buah equal sama dengan tiga buah sama dengan berarti dia gak bisa di convert ya type nya ya disini sangat strict sama dengan basic return jadi apakah P ini sama dengan basic return yaitu dari asing promise.resolve benar ya benar tapi ketika dikatakan console.log apakah P sebenarnya asing return itu P yang di return ini yang satu apakah sesuai dengan promise nya si asing ya salah ya tidak sesuai nah ini dia maksudnya ya bahwa asing function akan meretun reference akan meretun reference ya di mana kalau promise.resolve akan mengembalikan reference yang sama ya jika diberikan promise sebagai nilainya ya sedangkan dia tidak ya asing function tidak jadi kenapa disini hasilnya beda oke jadi jadi ada perbedaan ya tetap ada perbedaan dalam menggunakan asing function dan menggunakan promise.resolve oke kita lanjutkan lagi dengan weight expression yaitu ekspresi weight apa sih itu ekspresi weight ya disini dikatakan body dari body itu badannya ya badannya jadi dalam carry bracket gitu ya badan dari asing function bisa dianggap bisa dianggap sebagai di sebagai split ya sebagai sedang dibagi sedang dibagi dengan 0 atau lebih ekspresi weight ya jadi jadi badannya ya badannya itu di dalam carry bracket ini di dalam carry bracket kita bisa lihat contoh programnya ya itu dari asing function ya itu bisa kita anggap seperti sedang dibagi ya dengan 0 atau lebih weight expression nah disini dikatakan ya top level code yaitu kode yang paling atas ya hingga dan termasuk ekspresi weight yang pertama kalau ada ya berjalan secara berurutan ya berurutan ya berjalan secara berurutan jadi maksudnya kalau ada kode ya kalau ada kode sebelum weight satu ini ya dia akan berjalan secara berurutan ya dia tidak ada yang ditunggu jadinya ya hingga menemukan weight yang pertama nih ya weight satu hingga ketemu weight pertama weight satu misalkan ini nah disini dikatakan dalam hal ini asing function tanpa weight akan berjalan secara bersamaan jadi kalau misalkan weight satunya ini gak ada ya dia akan jalan terus ya dia akan jalan terus secara secara berurutan sorry secara berurutan dia akan berjalan secara berurutan kalau gak ada weightnya ya jadi berurutan ya dia tidak ada yang ditunggu jadinya ya jadi dia tidak akan berjalan secara bersamaan dia akan berjalan secara berurutan jadi yang duluan akan diproses terlebih dahulu ya dan selanjutnya dan gak ada yang ditunggu nah disini dikatakan jika ada weight expression di dalam function body ya bagaimanapun asing function akan selalu ya melengkapi ya atau menyelesaikan fungsi secara bersamaan ini ya karena apa karena kita bisa lihat contoh programnya disini asing function fu weight satu hal ini sama dengan function fu ya return promise dot resolve satu dot then ya dot then function undefined nah ini sama dengan await ini ya sama dengan await jadi dia harus menunggu dulu kan menunggu promosinya jadi soft baru baris-baris selanjutnya setelah await baru bisa dijalankan karena itu baris selanjutnya setelah await expression ini itu seperti di dalam den ini ya seperti di dalam den jadi gak bisa dijalankan harus ditunggu ya harus ditunggu nah lalu kenapa kalau gitu disebut asing function ya asing function itu artinya ya function fu ini berjalan secara bersamaan jadi maksudnya setelah program menemukan asing function setelah menemukan asing function maka program tersebut tidak akan menunggu asing function ini isinya diselesaikan semuanya tidak dia akan melanjutkan ke program lainnya ya jadi yang berjalan bersamaan functionnya jadi harus berhati-hati disini konsep ya jangan sampai salah jangan dikira bahwa di dalamnya dia akan berjalan secara bersamaan ya tidak di dalamnya dia akan berjalan secara berurutan ya di dalam function body ini ya dia akan berjalan secara berurutan sampai ketemu await setelah itu ditunggu ditunggu karena await ini seperti bagikan dot then ya dan kalau sudah berhasil di resolve maka dilanjutkan lagi dilanjutkan lagi juga secara berurutan tidak bersamaan lalu kenapa disebut asing ya asing function asing itu kan artinya asinkronose secara bersamaan itu functionnya yang bekerja secara bersamaan jadi misalkan ada sebuah kode nih dalam javascript banyak ya lalu tiba-tiba kita menemukan sebuah asing function ya jadi ya kodenya sudah berjalan di atas asing function secara berurutan tiba-tiba ditemukan asing function full maka apa yang terjadi itu program tidak akan menunggu ya sampai asing function full ini di dalamnya dijalankan semuanya dia akan tinggalkan dulu dia akan tinggalkan dan jalankan kode di bawah asing function ini ya jadi yang berjalan secara bersamaan asing functionnya ya jadi bisa dibayangkan dan dia bawa asing function ini asing function ya akan berjalan atau akan diproses secara bersamaan dengan kode-kode selanjutnya setelah asing function ini nah itu dia jadi bukan berarti asing function yaitu di dalamnya berjalan secara bersamaan tidak di dalamnya berjalan secara berurutan dan menunggu ya berjalan secara berurutan dan menunggu jika menemukan await nah disini dikatakan kode setelah masing-masing ekspresi await bisa dianggap sebagai sebuah then callback yang ada dalam hal ini promise chain ya secara progresif dibentuk ya artinya pelan-pelan dibentuk ya dengan masing-masing re-entrant itu masuk kembali ya langkah masuk kembali meralui function jadi misalkan disini setelah await 1 ya ada kode dibawahnya lalu await 2 gitu ya di function body foo ini nah maka await 1 ini bagaikan dot then pertama dan await 2 itu bagaikan dot then kedua nah seperti itu ya dan apa yang terjadi ketika await 1 ya dia akan dia akan kembaliin ya dia akan kembaliin handle ke function foo ya sampai await 1 punya promise ini sudah berhasil di resolve maka dia akan masuk lagi maka dia akan masuk lagi dan jalankan kode setelah await 1 secara berurutan ya secara berurutan hingga menemukan await selanjutnya baru akan ditungguin lagi ya ditungguin lagi jadi di dalam sini gak ada istilah dalam function body asing itu gak ada istilah yang jalan bersamaan itu tidak ada ya tidak ada sama sekali ya yang ada yaitu asing function ini akan ditinggal oleh program ya oleh javascript engine untuk menjalankan kode selanjutnya ya sehingga disebut asing function yaitu berjalan bersamaan nah lalu disini dikatakan return value membentuk return value membentuk final link yaitu link terakhir di dalam rantai ya return value jadi disini returnnya ya returnnya yaitu return dari then misalkan undefined ini merupakan yang terakhir yang terakhir ya nilai terakhir ya dari rantai ini return value nah kalau di atas jadi returnnya satu dan setelah itu mengejarkan kode di bawahnya nah kode di bawahnya ini bagikan then bagikan then dan undefined returnnya seperti itu oke terima kasih sampai ketemu kembali di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati